Penanganan karantina warga negara Indonesia yang baru tiba di luar negeri membuat pemerintah daerah kerepotan. Lokalisasi hingga penggunakan hotel menjadi kekhawatiran. Belakangan penanganan warga yang baru tiba dari luar negeri menjadi sorotan. Pemerintah daerah setempat kerepotan menempatkan karantina warga yang baru datang dari luar negeri untuk mengantisipasi pandemi COVID-19. Persoalan ini sempat membuat Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mempertanyakan hal ini pada Gubernur Sumatera Utara, Edi Ramayadi. Ia menanyakan tentang lokasi yang akan digunakan pemerintah provinsi dalam mengkarantina warga yang baru datang dari luar negeri tersebut. Bobi khawatir jika lokasi karantina yang ditempatkan di salah satu hotel di Medan tidak diketahui masyarakat, maka akan menjadi kekhawatiran bagi warga Medan yang sedang menikmati liburan. Pemerintah kota meminta agar ada koordinasi untuk hal ini. Pemerintah kota medan tentunya harus menginformasikan seluruh masyarakat kota medan bagaimana kondisi pertemuan COVID-19 kita, apa-apa saja potensi. Kemarin dikatakan ada beberapa potensi, tempat penyebaran COVID-19 kan, salah satunya itu kan hari ini yang menjadi salah satu potensi itu tempat karantina. tempat karantina. Nah, langkah lebih baiknya tempat karantina yang dilakukan di hotel, di hotel-hotel yang terletak di kota Medan, seperti ini, kalau kira-kira masyarakatnya bukan bukan banyak bukan dari kota Medan, nah seperti apa? Maka yang sekitar di Jango, kembalikan ke Medan, atau ke Diri Sedang, ke Hinggi, nah gitu. Nah, kalau tetap di Medan, ya kita diinformasikan, di hotel-hotel mana saja, nah, karena hotel-hotel yang ditempatkan untuk karantina, inilah masyarakat belum nali. Tiba-tiba ada yang minap di situ, saya katakan kemarin bagaimana pada saat tawur, buka puasa, kalau bergabung sama lain, berjaga. Dan lagi, semakin ada keluarga-keluarga, dan ini yang hadir, kemudian-kemudian-kemudian-kemudian-kemudian-kemudian-kemudian. Menangkapi hal ini, Gubernur Sumatera Utara, Edi Ramayadi, menilai penanganan pandemi COVID-19 harus dilakukan bersama. Menurutnya, selama ini tim Satgas COVID-19, provinsi dan daerah, tetap berkoordinasi. Sehingga, bila ada yang tidak tahu, bagaimana dan di mana penanganan karantina tersebut, maka harus mencari tahu, dan harus melibatkan diri dalam persoalan ini. Dinyatakan kurang dilibatkan dalam karantina. Kalau kurang dilibatkan, dilibat, melibatkan diri. Jangan merasa ini semua kurang. Kita sudah satu tahun, lima bulan merawat, dan pastinya, itu adalah kegiatan untuk merawan rakyat kita, PMI, Migran Indonesia, yang dari Malaysia. Diketuai oleh, dan Satgasnya adalah Dandrem, Pantai Timur. Itu diketuai. Itu tim blek. Di dalamnya ada orang-orang dari Polda, ada orang-orang dari TNI, unsur-unsur dari TNI, unsur-unsur dari Polda. Karena ini berada di Kota Medan, juga ada unsur-unsur dari Kota Medan. Semua ada. Termasuk wartawan pun ada ikut di dalam situ. Jangan bilang nanti wartawan juga tidak tahu. Oke? Pak, beliau masih tidak tahu, Pak Bagaimana? Kalau tidak tahu, cari tahu. Tercatat ada 100 orang lebih warga negara Indonesia yang baru tiba di Sumatera Utara, yang kini sedang dalam proses karantina untuk mengantisipasi pandemi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. 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 Terima kasih.